Intro Hai, selamat datang di TBL Talk about loud Episode yang kedua Dan siapa disini? Kenalin, aku Hanya Citra Nafi, panggil aja Hena Hai, aku Fiona Nama Danti, panggil aja Fiona Oke, langsung aja nih, sekarang disini udah ada narasumber kita keren-keren banget Keren banget notaris ibu kota, kurang-kurangin apa juga Hai, kita sambut ya Hai! Selamat siapa disini? Nama aku Oral Adeline, SMKM Aku Gita Ngereng Rehayu, SMKM Hai Aurora dan Gita Hai, kita selamat datang di TBL Oke, kita hari ini membahas apa sih? Oke, kita sekarang mau bahas penerapan kode etik dalam pembuatan kode etik notaris dalam akta otentik nih, guys Yeay! Kita tuh hari ini mau membahas Oh iya, sebelumnya tau gak sih isu yang lagi hits banget Itu tuh yang dari artisnya pemain siapa? My Heart My Heart My Heart Ingat-ingat Ingat banget Siapa namanya? Dira Zubir Iya Iya Nah, di kasus itu langsung aja kali ya kita ceritain sikatnya tuh gimana Iya, gimana sih? Aku lupa-lupa inget juga sih sebenernya Coba Secara singkat nih, jadi pada awalnya di tahun 2018, almarhumah ibu dari artis Nirina Zubir ini merasa kehilangan surat-surat tanahnya nih Lalu beliau meminta bantuan dari asisten rumah tanggalnya berangga Ridika Senita untuk mengurus rasurat tanah yang hilang tersebut Nah tapi alih-alih membantu justru malah asisten rumah tanggalnya ini menggelapkan 6 sertifikat berupa 2 tanah kosong dan 4 tanah serta bangunan bersama dengan suaminya yang bernama Endrianto Dan bekerja sama dengan 3 orang notaris dan PPAT di Jakarta Barat Lalu nyatanya kejahatan mereka tersebut baru terbongkar ketika almarhumah dari ibu di Nirina Zubir ini tersebut menguafak Dan setelah di cek ke BPN atau Badan Pertahanan Nasional dan tanya, sertifikat-sertifikat yang milik ibu di bidang tersebut telah beralih nama kepada asisten rumah tanggalnya Yang ini dari Kasinta dan juga Endrianto Dan juga telah dikonfirmasi sebelumnya oleh Petrus Lelahi selaku Kas Submit Harde di Transkrimung Polda Metro Jaya AKBP Beliau menerangkan jika diri Kasinta dan suaminya telah berlaku aktif dengan seseran bersama-sama untuk mengubah dan pengelapan pengelapan dengan sertifikat hak milik atau SHM Dengan melakukan balik nama dengan dokumen palsunya Dan juga akibatnya, akibat pengelapan tersebut nih, akibat pengelapan disebut dari Kasinta dan juga suaminya Kemudian tiga notaris yang ikut terjagat akan kelas tersebut Ditirat dengan pasal 378KLHP dan atau pasal 372KLHP dan juga dan atau pasal 28KLHP dengan ancaman hukuman yang tersebut penjara Serem banget ya Iya parah banget Oke sekarang kepada dua notaris kita Untuk para notaris ibu konten kita nih kepada ibu Aurora dan juga ibu kita Boleh tau gak apa opini terkait yang tadi udah aku ceritain nih sama Hale tentang kakus yang ditinggalkan dulu nih? Oke mungkin bisa dijawab dari aku dulu ya Jadi dari notaris dan juga pejabat membuat akte tanah itu memperlukan sikap yang profesional Di mana dia tuh harus memiliki rasa kehatian dalam menjalankan tugasnya dan juga dia juga harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh ya agar tidak menjadi turut serta dalam melakukan tidak pidana Bisa dilanjut sama notaris kita Boleh aku lanjut ya Jadi kode etik notaris itu sebenarnya kaedah moral yang sudah ditentukan di perkumpulan ikatan notaris Indonesia nih Jadi di pasal 1 angka 2 perubahan atas kode etik notaris tersebut Kode etik ini tuh berlaku untuk seluruh anggota perkumpulan yang menjabat sebagai notaris dan dalam melakukan pelaksanaan jabatan dan juga dalam kehidupan sehari-hari Dan pemaparan tersebut sesuai dengan pasal 2 perubahan kode etik notaris Kemudian di dalam pasal 3 nya itu di ayat 1 nya disebutkan bahwa memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik Dan di pasal keduanya itu disebutkan menghormati dan menjujung tinggi harkat martabat notaris Jadi melihat pemaparan tersebut pasal itu menurut kami suatu etika itu sangat penting ya dalam melaksanakan profesi sebagai notaris Karena notaris nantinya akan berhadapan dengan para klien yang menggunakan jasa untuk membuat surat-surat penting seperti itu Lalu berdasarkan pemaparan sebelumnya juga Nyatanya kita itu dapat mengetahui terkait pentingnya etika yang diterapkan dalam jabatan sebagai notaris ya Jadi bentuk dari adanya mafia tanah ini adalah hal yang disayangkan Karena notaris sendiri merupakan salah satu profesi yang berwenang dan memiliki kelebihan dalam membuat suatu akta otentik Namun nyatanya kelebihan tersebut kerap disalahgunakan Oh baik-baik, nyata notaris memang ada kode etiknya ya dalam menjalankan jabatannya Oh begitu Terus Ada pertanyaan apa lagi nih? Pertanyaan yang gue bahas di selanjutnya tuh apa? Ya berkaitan dengan mas Berkaitan dengan kasusnya tadi nih Wah apa tuh Gimana sih pertanyaan jawaban notaris dalam kasus nilai dengan Zubir? Apakah ada saksi yang akan diterima bagi notaris yang berbuat curang? Oke mungkin boleh jawab dari aku dulu ya Boleh Tadi menyangkut mengenai kode etik yang ada dalam notaris dan PPAT Itu kan sebenarnya dapat kita simpulin kalo misalnya etika profesi itu kan merupakan suatu pedoman Ataupun tingkah laku dalam suatu jabatan Dalam konteks ini sebagai notaris dan juga PPAT Dimana dia tuh harus menjalankan tugas dan juga menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai yang ada dalam pedoman tersebut Dimana pedoman tersebut itu isinya kan mengenai tentang prinsip-prinsip profesionalisme Terus bisa tentang kapalabilitas di jabatan tersebut Bisa tentang kualitas kerja, bisa tentang komitmen dirinya sendiri Dan juga di dalam konteksnya notaris dan juga PPAT Itu tuh etikanya diatur dalam keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor sebel 112 pada tahun 2017 Dimana membicarakan mengenai kode etik ikatan pejabat pembuat akta tanah Dalam bab 3 pasal 3 nya itu tuh dijelasin mengenai kewajiban, larangan dan juga hal-hal yang dikecualikan dalam kode etik PPAT Nah dimana kalo misalnya kita berbicara tentang pertanggung jawabannya tadi Itu pada dasarnya notaris PPAT itu tuh kalo misalnya dia menemukan kesalahan, hal-hal ganjil dalam akta tersebut Itu tuh seharusnya dia tuh wajib untuk mengingatkan rekan yang bersangkutan dalam artian Yang menyuguhkan, sorry bukan menyuguhkan Tapi yang mengasih aktanya ke dia untuk segera melakukan klarifikasi mengenai keabsahan akta tersebut Nah tapi kalo misalnya notaris PPAT tersebut turut serta dalam melakukan tindak pidana Itu juga terdapat saksinya yang akan dijelaskan oleh Gita Jadi kalo notaris tersebut terbukti dalam pembuatan akta tersebut pekerja sama untuk melakukan kecurangan Dia juga bisa dipidana loh Jadi sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada notaris itu bisa dilihat di undang-undang jabatan notaris dan juga KUHP Kalo di undang-undang jabatan notaris itu contohnya di pasal 16 ayat 11 huruf D Undang-undang jabatan notaris perubahan contoh pasal 12 huruf D dan penjelasan pasal 12 huruf D UJN Disana disebutkan jika notaris melanggar kewajibannya untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris Maka notaris tersebut telah melakukan pelanggaran berat Sehingga dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kemenkum Hak Nah selain itu notaris juga dapat dikenakan pidana dari kita undang-undang hukum pidana seperti kita semua Dan contohnya di pasal 263 ayat 1 dan pasal 264 ayat 1 yaitu tentang larangan untuk memalsukan surat Jadi notaris pun bisa dikenakan pidana kemalsuan surat karena adanya sesuatu bersamaan di hadapan hukum ya yang kita ada di Indonesia ini Terima kasih kepada Ibu Aurora dan juga Ibu Bita ya atas instan Kita kan masyarakat awam ya? Iya Kita kayak kurang meski gitu kan? Apa itu penggelapan? Jadi apalah kayak terbuka gitu ya? Iya bener banget jadi lebih terbuka gitu Kalau di sekitar kita tuh banyak batu jahatan kayak gini nih Betul, supaya setuju Oke untuk last question-nya untuk para notaris kita ini Ada gak sih upaya yang dapat dilakukan untuk kita sebagian masyarakat awam Agar dapat terhindar di suatu kejahatan lagi Terkait buat kejahatan yang sudah di mention sebelumnya Untuk menghindari kejahatan serupa tentang sertifikat tanah ini Yang pertama kalau misalnya kita memberikan kuasa kepada orang lain Otomatisnya kita membuat surat kuasa Itu kita harus membaca dan juga mempelajari konten dari surat kuasa tersebut Menjelaskan tentang apa Lalu yang kedua itu jangan pernah dengan mudahnya untuk menyerahkan sertifikat tanah yang asli kepada orang lain Dan juga yang ketiga kita tuh harus melihat apakah ada kekurangan atau cacat prosedur Atau cacat administrasi yang terjadi Karena dapat juga dibatalkan proses balik namanya Kalau misalnya ada kecatatan tersebut Oke jadi aku mau nambahin sedikit lagi Jadi kita itu harus pastikan bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh orang-orang Yang mempunyai kewenangan Karena jika tidak maka terjadi cacat hukum Contohnya yang memiliki kewenangan ya seperti kita Notaris PPAT dan sebagainya Lalu kemudian Lalu kemudian gunakan juga lembaga yang kredibel untuk mengurus sertifikat-sertifikat penting Dan yang terakhir hati-hati ya Terhadap komun PPAT, penegak hukum, pengadilan, hingga kementerian ATR atau BPN Yang terlibat dalam kasus mafia tanah Nanti kalian bisa keikut juga Gitu Wah keren banget Oke berarti dari setelah kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare-kare Bisa di-share kita nih Dalam waktu yang sedikit Udah dapet ibu banyak loh temen-temen Wah keren banget Kayak google berjalan banget Terima kasih ya Terima kasih Selamat datang kepada podcast kita Oke Dadah temen-temen Sampai jumpa di podcast TBLM selanjutnya Bye bye